Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pemuda itu selama dari azab kubur Ternyata masa hidupnya selalu membaca surat ini Sheikh Al-Huzali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa kubur berkata Kepada si Mayid, kasihan engkau wahai anak Adam Apakah yang memperdayakan engkau dengan aku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku ini rumah fitnah Rumah gelap, rumah terpencil, dan rumah ulat Rasulullah telah menyebutkan bahwa ada salah satu surat yang bisa menyelamatkan seseorang Dari siksa kubur Adalah surat Al-Mulk Orang yang semasa hidupnya selalu membaca surat Al-Mulk Maka ia akan selamat dari siksa kubur Suatu ketika sahabat Rasulullah Tengah mendirikan temahnya di atas kuburan Namun sahabat tersebut tidak menyadari Bahwa ia berada di atas tanah kuburan Sahabat itu tiba-tiba saja Mendengar dari kubur tersebut Suara manusia yang sedang membaca surat Al-Mulk Suaranya sungguh merdu dan enak didengar Hingga suara itu telah menghatamkan surat Al-Mulk Ketika Rasulullah datang Sahabat itu bertanya Sungguh wahai Rasulullah Aku telah mendengar seseorang yang sedang membaca surat Al-Mulk Dengan jelasnya dari dalam kubur Bagaimana bisa wahai Rasulullah Rasulullah pun menjawab Ketahuilah bahwa dialah yang menghalangi Dialah yang menyelamatkan Yang juga dapat menyelamatkan dari siksa kubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih